Intro Tempat ibadah merupakan tempat yang paling penting untuk kegiatan keagamaan mengingat Indonesia adalah negara yang religius hal itu tercemin dalam sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa dalam kesempatan kali ini selasa 28 Maret 2023 dimana sedang diselenggarakan kegiatan pelaksanaan peninjuan renovasi ke Masjid Nurul Bahar yang berlokasi di Kamal Muara oleh Bapak Sugianto Kusuma selaku founder and chairman Agung Seday Group serta Bapak Herubudi Hartono selaku pejabat Gurbenur DKI Jakarta Kunjungan ini merupakan tahap awal dalam proses renovasi masjid yang akan dilakukan oleh Agung Seday Group serta Yayasan Buda Seci sebagai bentuk tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan kepada masyarakat sekitar selain pelaksanaan peninjuan renovasi Masjid Nurul Bahar dilakukan kegiatan dalam peletakan batu pertama pembangunan sekolah madrasa iftidaya Nurul Islam 1 penyerahan 5 unit rumah kepada penerima bantuan masyarakat Kamal Muara dan pembagian paket lebaran untuk warga RW01 dan RW04 Kelurahan Kamal Muara pada kegiatan ini Bapak Restu Maesha selaku estate management director Agung Seday Group turut mendampingi kegiatan kunjungan tersebut yuk langsung saja kita simak kegiatan hari ini selamat menikmati ya Allah ya Tuhan kami atas nama Yayasan Buda Seci beserta segenap Dewan Guru berterima kasih banyak karena dengan izin kami mendapatkan bantuan ini dari Yayasan Buda Seci melalui pembangunan sekolah ini telah dapat mendidik dan mencetak anak-anak bangsa yang menjadi peladan masyarakat tidak hanya berprestasi secara antagonis tapi memiliki bodi kegiatan yang baik dan setia membantu sesama dan semangat kepedulian dan gotong royam yang tinggi dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pembangunan sekolah madrasah Ibtidia Nurul Islam 1 bisa dimulai semoga Allah SWT Tuhan Yang Maesha selantiasa memberikan perintohnya untuk mewujudkan penyelenggahan pendidikan yang baik serta membangun kota Jakarta khusus sejak keutaraan yang layak unik secara berkelanjutan saya ucapkan terima kasih sukses Jakarta untuk Indonesia terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh peletakan batu pertama akan ditandai dengan 3 kali penyekopan kita akan bersama melakukan penyekopan pertama semoga hati masyarakat jernih penyekopan kedua semoga masyarakat damai dan tentera penyekopan ketiga semoga dunia jauh dari bencana selamat menikmati selamat menikmati nah selesai sudah kegiatan pada hari ini renovasi masjid Nurul Bahar ini diharapkan dapat membantu masyarakat sekitar untuk melakukan ibadah dengan lebih nyaman serta meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah serta ketakwaan dan besar harapannya kegiatan ini dapat membantu dan meringankan beban masyarakat khususnya bagi para penerima bantuan serta warga sekitar masjid Nurul Bahar saya Lydia pamit undur diri salam SG untuk Indonesia